Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak semuanya Siang Pak Apakah kami yang sehat? Sehat Bela, sebelum kita mengambali pekerjaan kita pada hari ini Terlebih dahulu, lebih baiknya kita menghentikan Ketempatnya siapa? Adilah Bela, bagaimana kami Andri? Semua pribadi banyak Sebelum kita mengambali pekerjaan kita bisa mengambil pekerjaan kita pada hari ini Sekarang berpaksa yang terlebih dahulu ya Yang diuswa, apa yang diusin? Adik, saya cipap Adik, saya cipap Siapa? Dulu 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 Dalam benar Kita masuk pada mencari pekerjaan kita pada hari ini Yaitu Memori bersenang pada komputer Nah, sebelum Bapak rajukan penjelasan mencari kita pada hari ini Terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan tajuan pengelajaran pada komori bersenang komputer Nah, yang pertama kisah点 desa nomor isenang releasesan Nah, yang tersebut adalah mengenai pengetahuan pencerdasan per platform people Nah, tersebut adalah Menge- scrutiny dan penjelasan per platform itu yaitu peserta didik mampu memahami tentang memori hasgana yang kedua adalah peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis memori hasgana yang ketiga peserta didik mampu memahami tentang pengetahuan hadis dan yang keempat peserta didik mampu mengetahui fungsi hadis dan yang kelima peserta didik mampu mengetahui jenis hadis nah kita masuk pada materi pelajaran kita pada hari ini yaitu A. Pemertian memori hasgana nah ada yang terlihat ada yang tahu apa itu memori hasgana tidak ada ya disini bapak akan menulaskan apa itu memori hasgana nah memori hasgana merupakan memori kebahagiaan produksi untuk menyimpan data atau program memori hasgana menyimpan data dengan pengguna isi berbentuk kaset atau disk akan tetap mengalirkan transistor sehingga tetap dapat menyimpan data nah disini ada B jenis memori hasgana berdasarkan karakteristik bahan nah yang pertama ada magnetik disk magnetik disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang sifat magnetik contohnya hadis nah disini yang ada yang bisa dapet omornya nah yang kedua ada optical disk optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti resin atau polycarbonate dan dilapisi permukaan misalkan elektrik seperti aluminium contohnya sedi Biasanya disini kita menyebutnya kaset ya Nah disini ada magnetic tape Sedangkan magnetic tape terbuat dari pangan yang bersifat magnetic juga Tetapi ia menentu pinta Seperti mana pinta kaset tape recorded Nah disini kita masuk dengan pengertian artis Pengertian artis adalah perangkat jelas yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer Nah semua data yang ada di dalam komputer Dan layu di dokumen, gambar, data sistem atau operasi sistem, aplikasi akan disimpan dalam rangka ini Nah disini ada fungsi artis Fungsi yang pertama yaitu ada menyimpan file dalam berbagai format Fungsi utama sebuah artis adalah untuk menyimpan file Memiliki pengguna atau user Perang kita tersebut pribadi dengan penampuan yang menemukan file dalam berbagai macam format atau jenis Nah disini artis sangat berguna untuk bagi user atau pengguna untuk menyimpan data-data pertanyaan Yang kedua adalah fungsi artis sebagai spes penyimpanan data Hampir semua orang paham dengan fungsi artis ini Yaitu untuk menyimpan database Apa itu pesis data Ini merupakan elemen pertama dalam sistem komputer Nah yang ketiga ada menyimpan data bagi aplikasi dan software Para penggunaan komputer sering menambahkan atau menginstall software dan aplikasi pendukung Nah artis juga berfungsi sebagai media penyimpanan file dalam data yang berasal dari aplikasi-aplikasi tadi Nah disini Nah yang keempat yaitu sarana backup Beberapa orang memenfaatkan hadis sebagai media penyimpanan file Artinya dapat menyimpanasikan dokumen dan data peti Serta menyimpannya pada tempat dan termasuk hadis Nah disini biasanya user menggunakan hadis sebagai sarana backup Kalau kita mau penyimpanan putih atau laptop agar terpenting bagi user tidak-tidak terinstall Yang kelima ada menyimpan data dari operasi sistem Sebuah operasi sistem seperti Windows atau lainnya Membutuhkan space cukup besar untuk bertahan kebar dan data setelah terpasang Tanpa sebuah hadis maka operasi sistem tak akan berjalan normal di komputer Nah disini ada jenis-jenis hadis Yang pertama ada hadis kompensional Nah disini hadis kompensional Dipen paling umum adalah hadis kompensional Anda dapat menemukkannya di pasaran dengan berpercaya-percaya ukuran Ada sebuah piringan catram Yang berfungsi untuk menyimpan data dalamnya Nah disini hadis kompensional juga memiliki kelebihan dan kelemahan Yang pertama itu ada kerjaan hadis kompensional Cenderung lebih murah dibanding dengan tipe lain Selain itu Anda juga dapat mengkologinya secara mudah di pasaran Nah kelemahannya adalah daya tahan atau volatilitas ini Disebabkan karena komponen Kutama akan memputar secara penyelir dan pengecah sebuah kata Nah yang tersebut ada SSD Atau solid step track Nah disini Jadi satis yang kedua Yang berpulau digunakan oleh masyarakat luar Yaitu SSD Atau solid step track Dari segi konstruksi atau komponen Tipe ini tidak menggunakan pilihan catram atau tiga dada At least SSD merupakan sebuah chip Yang berfungsi sebagai stress penyimpanan Dari segi fungsi sistem penyimpanan Yang tersebut mirip dengan LED USB Dari segi kecepatan memacam Pinerja dan SSD Juga lebih cepat Ini menjadi alasan Kenapa proses booting dan startup dapat berjalan menulis dan cepat Nah disini ada perbedaan hadis dan SSD Banyak perbedaan hadis dan SSD Yang perlu kalian tahu Dari segi platform watch Segini tertutup juga Tetap dulu masih banyak menggunakan hadis Namun seiring penyelamannya waktu Dan pertemuan penyelamatan Yang sekarang Tetap yang terbaru Sudah menggunakan SSD Nah disini ada cara kerja hadis Pada saat diakibkan pilihan hadis atau plaga berputar di speeder Perputaran yang standar ialah 5200 RPM sampai 10.000 RPM Sedangkan yang khusus yaitu 7200 sampai 15.000 RPM Dan kedua pada motor speeder akan memputar berlawanan arah dengan jauh sedang Mengakibatkan motor tersebut berputar dengan kecepatan tinggi Sedangkan head mengatang pada pilihan hadis Dan head bergerak ke kiri dan ke kanan Pada saat menambang Itu baru head melakukan perasaan dan penyelamatan Dan itu dengan cara speeder motor tersebut akan menggunakan plater Dan mengatur tekanan udara dengan speeder yang agar tidak disuntut plater Jadi head itu akan membaca data melalui udara Pada saat terbuka stop hadis dimatikan Membuat head bergerak dan berhenti pada tempat tertentu yang disebut dengan landing zone Nah sampai disini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Bisa bertanya pak? Ya silahkan pedang rekamin mergi Jelaskan nampak yang dimaksud dengan matematik disk Matematik disk itu saya lupa sampaikan ya Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari tengahnya? Bisa ya pak? Ya kalau ada kemik Saudara-saudara ini Kalau lalu lalu itu Itu berlaku dengan sepuluh perayaan Dirayah itu kegembangan Terpuluhnya yang masih banyak Di malu itu pada sistem komputer Di malu itu Ya itu lebih jawabannya Apa yang kami belum paham? Atau ingin ditanyakan tentang mengenai seputaran menjadi yang bapak jelaskan pada hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya Bapak jelaskan? Yang itu memakai keranaan kecil bagian beratis Yang dapat membayar dan menulis dari bagian keringan yang ada di bawahnya Oh itu ya beneran yang banyak? Dapat dimahami? Tidak ada Oke Apa ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya Semuanya sudah faham dari kita pada hari ini Karena mengenai aktivitas kita sudah habis Kita lanjut minggu berikutnya Kita akan berjumpa di hari dan waktu yang sama Sebelum kita mengenai pelajaran kita pada hari ini Kepada yang ingin bertanya Tolong mempercayai untuk mempercayai untuk mempercayai untuk hari ini Alhamdulillah 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 Alhamdulillah